Polda Lampung menetapkan 27 orang sebagai tersangka atas kasus judi online. Seperti apa perkembangannya saat ini? Kita akan langsung menemui Kabit Mas Polda Lampung. Keputusan saya sudah buat janji. Nah, sudah bertemu dengan Kabit Mas Polda Lampung. Pak Pandra, apa kabar? Baik, Pak. Selamat petang, Pak. Selamat petang. Terima kasih banyak sudah melakukan lapunya untuk peluang foto TV-an, Pak Pandra. Iya, sama-sama, Pak. Ini lagi sibuk, Pak? Iya, kita Polda Lampung kemarin tengah mengamankan pelaku daripada kasus judi online. Jadi cukup banget pelakunya. Makanya kita sedang mendalami peristiwa kejadian tersebut. Itu satu orang yang pertama kali ditangkap itu perannya apa, Pak? Iya, dia sebagai seorang selebgram. Salah satu daripada tersangka ini ya memang cukup ini ya, cukup banyak juga nih. ininya, apa namanya, followernya dan ya, influencernya cukup banyak ya. Dia membentuk suatu akun yang kita sebut dengan Adi dan apalah ada dua itu. Ada Iokaki, Ioki dan juga Adi itu sekitar lebih dari 600 ribu. Oke. Dan juga 200 sekian ribu. Jadi untuk mempromosikan juga itu, Pak ya? Betul, betul. Jadi fungsi foto peran dari selebgram itu ya? Iya. Ada berapa orang itu, Pak? Dua. Selebgram, dua orang? Iya, dua orang. Nah, sisanya perannya sebagai apa, Pak? Ya, sisanya perannya ya ada sebagai operator. Yang mereka, apabila tertarik untuk melakukan transaksi, ya mereka, ya ini juga amanya, mendapatkan suatu bagian keuntungan. Oh, ada yang bagian operatornya. Saya mau tanya juga, Pak. Ini yang bagian operator, pastikan penyidikan sudah dilakukan, pengambilan keterangan terhadap tersangka juga sudah. Ini mereka menjalankan judi online selama ini tuh seperti apa sih, Pak? Ya, inilah. Makanya kita juga lagi mau, ini juga nih, kita ke tempat tim penyidik juga. Oh, kita boleh ke sana, Pak? Ayo, kita ke sana. Oke. Nah, ini sudah berapa lalu, Pak, sih, Pak? Orang 27 orang ini menjalankan judi online. Jadi, ini kita semenjak di awal tahun 2022, itu sekitar awal bulan Juli sebenarnya. Awal bulan Juli. Itu pertama kali mereka beraksi, ya, Pak, ya? Ya, sebenarnya kita melakukan pemantauan dari awal Juli. Awal Juli. Mereka beraksi, tapi ini kan karena suatu nilai, suatu niat kejahatan itu apabila ada niat, ada kesempatan, kan? Nah, jadi memang mereka melakukan kesempatan itu di awal-awal sekitar bulan Juli. Kepada tim Fakta, jajaran Polda Lampung menguraikan bagaimana tim saver Polda Lampung akhirnya mengungkap praktik perjudian tersebut. Ya, kita ke ruangan untuk pemantauan. Ya, di sini memang pemantauan dari... Halo, Pak. Permisi. Ini ya, pemantauan daripada... Oke, kita akan coba masuk. Permisi. Salam kenal, saya Vita dari program Fatah TV One. Permisi semuanya. Benar, Pak. Jadi, ini mungkin bisa dijelaskan, Pak, yang di layar ini, apa Pak? Kalau pemirsa, Pak? Karena semakin meresahkan masyarakat, akhirnya tim sudut timah saver Polda Lampung melakukan patroli saver. Dan kita menemukan beberapa adanya akun selegram yang dengan sengaja memposting atau mengiklankan beberapa situs di online. Jadi, ini ada beberapa aplikasi lah ya? Ya, beberapa situs yang kita tangani kemarin. Ada tiga situs, diantaranya Viva Master B28, ada Mawar 189, dan M303. Oke, tiga situs ini langsung terlibat ke 27 tersangka itu berarti ya? Ya. Terus, mereka ini memainkan situs ini gimana itu, Mas? Dalam mula judi online-nya? Dari pemain bisa melakukan top-up atau melakukan store melalui bank. Dan tersebut ada beberapa permainan yang tersedia di dalam situs tersebut, seperti sport, poker, casino, togel, slot, ataupun yang lainnya. Jadi, di situ mereka melakukan judi online, dan nanti dikelola oleh admin-admin tersebut yang telah kita ambangkan kemarin. Oke. Nah, untuk ini, Mas, mereka atau orang-orang ini yang kemudian main judi online, itu startnya dari berapa sih? Nominalnya? Kalau start yang disediakan oleh rata-rata situs di online, mereka bisa mulai dari 10 ribu ataupun sampai tidak terbatas. Tapi awal 10 ribu? 10 ribu minimum. Oke, untuk proses keuntungannya sendiri gimana? Keuntungannya sendiri, biasanya pemain akan diuntungkan terlebih dahulu, sehingga mereka akan adanya kecanduan, dan hingga di terakhir mereka akan, di bahasa setahun mereka kecanduan, mereka akan dirubikan oleh sistem mereka. Jadi, itulah ibaratnya yang menjadi kerasan dan dimasyarakat. Oke. Sampai sejauh ini, ini ada berapa orang yang sudah masuk ke situs ini? Sudah main video online ini? Kalau itu masih sedang kita dalami terkait beberapa orang, yang jelas ini sudah sangat banyak, sehingga banyak laporan yang melakukan terkait situs yang kita tangani. Oke, artinya kan sudah masuk ya pelaporannya ya, dari orang-orang yang melaporkan. Iya. Itu, mereka biasanya dapat berapa sih, Mas, keuntungannya ketika main ini ya? Oh, tergantung kalau dari yang kalangan bisa memiliki dari mulai 10 ribu itu tadi tuh. Mereka bisa dapat keuntungan 50 ribu, atau pun mereka bisa mendapat kerugian yang lebih dari deposit mereka sendiri. Kalau lihat situs ini, para influencer itu perannya memang hanya mempromosikan, atau para influencer ini juga turut terlibat dalam permainan situs online judi ini? Kalau yang sedang kita tangani, mereka hanya mempromosikan saja. Jadi mereka dikontrak oleh situsnya, hanya untuk mempromosikan. Melalui akun medsos-medsos mereka masing-masing, seperti Instagram, TikTok, YouTube, dan lain-lainnya. Jadi media sosial mereka mempromosikan bahwa ini ada keuntungan, begitu atau gimana sih sistemnya mereka? Mereka hanya dikontrak untuk mempromosikan, ataupun bahan-bahan yang untuk dipromosikan tersebut didapatkan dari para yang bekerja oleh situs tersebut. Jadi para karyawan tersebut mengirimkan bahan-bahan seperti keuntungan, ataupun ini untuk menarik para pemain yang tersebut tadi dikirimkan ke influencer tersebut. Apalagi ini kan para selebgram itu yang saya katakan tadi, itu viewers ataupun followersnya itu selebih dari 700 ribu. Pak Pandra, mungkin kita diizinkan nggak Pak untuk bisa berbincang, ngobrol, dengan tersangka, untuk tahu ini sebenarnya tadi Pak Pandra mengatakan ya motifnya itu apa, terus termasuk juga situs online yang selama ini mereka jelaskan seperti apa. Ini untuk sekali lagi pencegahan ya Pak, dan edukasi kemasyarakat. Jangan sampai ada lagi korban-korban seperti ini, dan jangan sampai lagi intinya sesal di kemudian hari. Makanya kita betul-betul harus bisa melakukan mawas diri, dalam kita melakukan suatu tindakan otomatifitas. Oke, silahkan kita akan mengarah ke tempat penyidikan ya. Oke, kita akan langsung bertemu dengan tersangka ya Pak.